Selamat pagi anak-anak, baiklah ya kita akan melanjutkan materi kita matematik ya pembelajaran 3, subtema 3 dan pembelajaran 4 ya oke disini sekarang buka bukunya halaman 92 di pembelajaran 3 kita akan belajar mata pelajaran IPA yaitu menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam selamat menikmati memanfaatkan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam disini ada beberapa manfaat pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam contohnya misalkan kayu kayu adalah salah satu sumber daya alam kayu bisa kita manfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga misalkan meja, kursi, lemari nah itu perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari lalu misalkan di sebuah rumah itu kan kita ada jendela jendela itu kan di pinggir-pinggirnya itu berasal dari kayu nah itu yang berasal dari sumber daya alam juga nah jadi kayu itu banyak manfaatnya ya banyak manfaatnya kenapa banyak manfaatnya? karena dari kayu lah kita pengerajin bisa membuat perabotan rumah tangga yang teacher sebutkan tadi ya seperti misalkan meja, kursi, lemari pintu, pintu kelas kita, pintu di rumah kalian itu terbuat dari kayu ya akan tetapi ya penggunaan sumber daya alam itu tidak boleh berlebihan nah disini kita akan membahas mengenai pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam sekarang lihat bukunya di halaman 93 disini ada beberapa barang bekas ya ada beberapa gambar barang bekas yang dapat kita olah yang dapat kita olah menjadi suatu barang ya misalkan disini ada kaleng bekas makanan nah kira-kira kaleng bekas makanan ini bisa kita daul ulang menjadi apa ya nah banyak nak ya kaleng bekas makanan nah ini seperti kaleng susu yang kental manis bentuknya ya nah ini bisa kita daul ulang bisa daul ulang bisa kita manfaatkan misalkan ya misalkan di apa untuk tempat pena atau pensil kita alat peralatan tulis ya nah supaya menarik ya kita cat kita cat atau kita lapisin kertas kado nak sesuai dengan kreasi anda mau seperti apa ya kalau mau cat boleh dicat pinggir-pinggirannya ya supaya menarik lalu bisa juga ditempelin kertas kado atau kertas polos gak apa-apa ya dikreasiin ya sehingga bisa kita jadikan sebagai tempat pena, pensil ya atau mistar pernah dijadikan satu nah itu manfaatnya kaleng bekas nah ini botol kaca bekas nah botol kaca bekas ya salah satunya bisa kita manfaatkan misalkan kita pernah belajar membuat karya mozaik karya kolase ya nah itu salah satunya ya bahannya yaitu botol kaca tapi ya berhubung botol kaca itu berbahaya ya nah botol kaca bekas ini manfaat lainnya misalkan kalian pernah gak lihat bapak-bapak jual pempek panggang ya pempek panggang gerobak nah botol kaca bekas ini ya mereka manfaatkan untuk tempat cuka ya tempat cuka tempat cuka pempek panggang tersebut nah jadi dari botol bekas inilah mereka mewadahinya ya nah kardus bekas nah kardus bekas dapat kita daur ulang juga dapat kita daur ulang juga banyak ya misalkan kita membuat ini wadah buku misalkan nah bisa juga kita buat rak sepatu ya atau rak buku yang sederhana bisa kita tempel-tempelkan saja ya menjadilah sebuah kardus ini sebuah rak buku dari kardus bekas tersebut ya boleh dijadikan rak buku boleh dijadikan rak sepatu atau rak mainan kalian bisa ya kita daur ulang menjadi itu nah ada lagi ya bisa kalian pikirkan apalagi kira-kira kardus bekas ini kita bisa kita bisa buat apa ya selain rak sepatu tadi atau rak buku ya oke koran bekas nah koran bekas ini ya ini bisa kita manfaatkan juga nak ya menjadi sebuah barang yang bermanfaat ya nah lalu botol plastik bekas juga kita bisa manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat nah disini ya disini ada beberapa istilah ya cara mengelola atau memanfaatkan sampah yang dikenal beberapa istilah ya ada reduce reuse recycle dan replace ya nah 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 Misalkan yang pertama Reduce Reduce Recycle Dan Replace Oke Jadi empat istilah ini mempunyai Pengertian masing-masing Misalkan Reduce Reduce itu adalah Kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang Atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah Contohnya Misalkan untuk mengurangi sampah plastik Sebaiknya kita membawa tas kain berbelanja Nah jadi Kalau kita ingin berbelanja Jadi kita tidak perlu Meminta plastik pada kasir Cukup kita membawa Sangkek ya Atau peralatan sendiri ya Untuk wadah barang belanjaan kita Jadi kita bisa Mengurangi sampah plastik ya Oke Yang kedua Reduce Reduce adalah Kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak terpakai ya Contohnya Menggunakan kembali kaleng susu bubuk bekas Untuk dijadikan tempat pensil Nah seperti Pada gambar ini Ini kaleng bekas ya Kaleng bekas Yang teacher jelaskan tadi Jadi Reus itu kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak terpakai Contohnya Misalkan kita menggunakan kaleng susu ya Atau kaleng yang seperti pada gambar ya Menjadi barang untuk membuat wadah pensil ya Nah supaya menarik wadah kaleng tersebut dihiasi ya Dihiasi sesuai dengan kreasi kita masing-masing ya Oke Terus yang ketiga Recycle Recycle itu adalah Kegiatan mengelola kembali mendaur atau mendaur ulang sampah Contohnya Memanfaatkan dan mengelola sampah organik Itu dijadikan pupuk kompos ya Itu merupakan Contoh dari Recycle Lalu replace adalah Kegiatan memakai barang alternatif Atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan Dan dapat digunakan kembali Contohnya Nah kita menggunakan Menggunakan sapu tangan itu sebagai pengganti tisu Nah dengan kita menggunakan sapu tangan ya Kita bisa menggunakannya berkali-kali dengan cara mencuci ya Jadi kita cuci sapu tangan kita Lalu kita pakai kembali sapu tangan tersebut Nah misalkan kalau kita memakai tisu Tisu tidak bisa kita gunakan kembali Sekali pakai langsung dibuang Sekali pakai langsung dibuang ya Oke selanjutnya Selanjutnya Buka halaman 94 Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita Oke Perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya Cara menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan Dalam sebuah cerita Kita terlebih dahulu membaca cerita tersebut Membaca cerita tersebut dengan Dengan sungguh-sungguh dengan cermat ya Lalu pahami isi dari cerita tersebut Lalu kalian sampai menyampaikan pendapat apa Dari isi cerita tersebut ya Oke selanjutnya Selanjutnya buka buku halaman 98 ya Ke pembelajaran 4 Nah ke pembelajaran 4 Mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Nah bunyi dari sila ketiga Pancasila Itu adalah persatuan Indonesia Nah teacher contohkan disini Ada seorang kepala desa yang memiliki sifat yang bijaksana ya Sifat yang baik Kepala desa itu memberikan contoh yang terbaik bagi warga-warganya ya Nah misalkan kepala desa itu menunggukan rasa sikap persatuan dan kesatuan Dengan cara tidak membeda-bedakan antar warganya ya Nah itu merupakan sifat yang dimiliki oleh kepala desa itu Merupakan salah satu cerminan sikap dari sila ketiga Pancasila ya Tidak membeda-bedakan warganya Oke untuk teksnya kalian baca masing-masing di rumah ya Boleh kalian lihat kira-kira isi dari teks ini yang Yang menerapkan sikap sila ketiga Pancasila Ada terdapat dalam teks ini atau tidak ya Kalau ada di bagian apa boleh kalian baca sendiri-sendiri di rumah kalian masing-masing ya Oke selanjutnya Selanjutnya Nah membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita Nah peta pikiran Peta pikiran itu adalah seperti ini contohnya ya Bergambar terserah mau lingkaran boleh Mau kotak-kotak boleh ya Jadi peta pikiran itu seperti ini ya Sudah kita pelajari di tema sebelum-sebelumnya ya Kita sudah pernah belajar mengenai peta pikiran Nah disini ya disini membuat peta pikiran berisi pendapat Berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita Nah disini ya Apa namanya Kita ambil judul dengan gotong royong mempererat persatuan Nah judulnya tadi yang teacher suruh kalian baca masing-masing di rumah nak Nah yang ini pada halaman 99 di buku tematik ya Gotong royong mempererat persatuan ya Gotong royong mempererat persatuan Nah disini ya disini ada Pertama kalian tulis judul atau temanya ya Lalu nah disini lokasi Kalau kemarin kita mau membuat peta pikiran mengenai paragraf ya Mengenai sebuah paragraf Paragraf satu paragraf kedua ya Gagasan pokoknya apa Gagasan pendukungnya apa Tetapi kalau peta pikiran disini ya Kita membaca sebuah cerita Sebuah cerita lalu kalian buat disini judul dan temanya Nah disini ada lokasi Nilai Pancasila yang diamalkan ya Toko yang terlibat manfaat gotong royong seperti apa Pesan moral yang dapat kamu tiru Kalian tulis ya Nah jadi kalian tidak Tidak capek-capek panjang lebar menulisnya Cukup kalian menulis peta pikiran ya Jadi kalian bisa tahu inti dari cerita tersebut ya Oke mungkin cukup sampai disini dulu penjelasan teacher pada hari ini ya Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian Selamat pagi Selamat pagi